Banyak orang tidak bisa terima, dia mau campur aduk, itu sebab Tuhan kasih, Tuhan kasih, tidak berapa lama Tuhan tarik, Tuhan tarik, Tuhan tarik. Kenapa? Karena saya dan anda tidak punya unsur dari sifat Allah dalam hidup kita. Itu sebab kita tidak menjadi pelanggan bagi dia, kita hanya menjadi penerima donor, penerima bantuan dari Allah, tapi kita bukan pelanggan kebaikan Allah. Coba kalau saat ini saya merendah, saya membuat satu ikrar kepada Tuhan, janji dan komitmen saya, Bapak, hamba akan mengutamakan engkau nomor satu dalam hidup hamba. Jadilah engkau segala galanya dalam hidup hamba. Coba pengakuan yang jujur, yang rendah, yang merasa orang lemah, inilah yang membuat daud. Dia mengatakan, tiliklah keadaanku yang lemah, hampir habis nyawaku, hampir habis nafasku. Berapa kali dia tulis di masmur, dia seorang yang mau merendahkan diri, itu sebab Tuhan mengangkat dia. Dan Tuhan bukan hanya mengangkat dia satu orang menjadi raja, setelah itu digulingkan oleh musuhnya, oleh suku yang lain, tidak. Tuhan berkata, nanti kita akan melihat, engkau dan anak keturunanmu tidak putus-putusnya menjadi raja. Kenapa? Memang dia pelanggan soalnya. Dia sudah mati, anaknya masih tetap berlangganan. Bapaknya sudah bayar sama Tuhan. Sehingga anak cucu semua keturunan keberapapun sudah dibayar oleh daud dengan hatinya. Anak-anaknya tidak sadar, berbuat dosa sekehendaknya. Tuhan mengingatkan melalui Nabi, tidakkah kamu tahu? Kamu naik di takta ini hanya karena Tuhan kadung janji sama daud ayah moyangmu. Apa kamu tidak sadar? Kamu sendiri, enggak ada apa-apanya. Kalau aku melihat kamu, aku tidak akan angkat kamu. Tapi aku cuma melihat kakek moyangmu daud. Itu sebab seluruh keturunannya aku memberkati. Itu sebab anak-anak Tuhan coba lihat. Daud ini adalah seorang yang selalu berlangganan kebaikan dari Allah. Sedara, hidupnya sering ada di dalam dealing. Katakan dealing dengan Allah. Sedara, dealing adalah satu kosa kata atau terminologi tentang di dalam bisnis, di dalam politik. Pendek kata semua yang menyangkut perut soal hidup. Oke, politik itu soal perut. Bisnis, ekonomi itu soal perut. Sedara, pendek kata dealing adalah sesuatu tentang kebutuhan pokok manusia. Saya tulis, hidup daud sering ada di dalam dealing dengan Allah. Selalu ada kesepakatan. Selalu ada. Oke, jadi Tuhan berkata kepada Daud. Daud, gimana? Deal? Deal. Seperti tangannya Tuhan, tos sama dia. Sedara, deal. Mereka berpelukan. Jadi, satu dealing bisnis, satu dealing politik yang hebat. Antara Daud dengan Allah, Yehova. Sedara, saya ingin supaya kita belajar. Kayak apa ya? Orang ini bisa menggerakkan hati Allah untuk dealing sama dia. Ya ampun, hebat banget ini orang. Kita baca lebih dahulu. Di dalam 2 Samuel Faseng ke-7, ayat 18 dan ayat 19. Mohon dibuka dari Alkitab. Satu, dua. Doa syukur Daud, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian, duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluarga ku. Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu. Ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, amin. Para kekasih perhatikan, ini doa yang tulus dan orisinil. Sudara, lihat. Dia merendahkan diri, dia bersimpu di ujung kaki dari Tuhan, dan dia berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluarga ku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kita kalau berdoa, sampai sekarang ini. Tapi dia, kita bicara tentang waktu, dia bicara tentang folima dan mutu. Sampai sedemikian ini. Sedara, dia tidak mengandalkan pada jumlah harta yang tak terhitung dalam istana dan kerajaannya. Sedara, tetapi dia menghitung tentang kasih karunia Allah dalam hidupnya. Sedara, kalau saya dan saudara menyadari tentang hal ini, maka disini dia menuliskan lebih lanjut yang kita perlu pelajari. Sedara, ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu. Masih apa, sedara? Masih kurang. Jadi, Tuhan, ternyata engkau punya rencana yang lain. Tuhan, engkau sudah memberi hamba sedemikian ini. Ayat 18. Ayat 19. Tapi, ternyata masih kurang di matamu, Tuhan. Aduh, Tuhan. Hamba mau taruh di mana? Hamba jadi kewalahan. Coba. Katakan, itu yang saya suka. Tetapi, Daud seorang yang rendah hati dan tahu terima kasih. Makanya dia bilang, Tuhan, tetapi itu pun masih kurang bagimu. Ini yang menarik hati. Sebab itu engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Pada masa yang masih jauh. Jadi, engkau tidak bicara tentang Hamba, Daud, Ini saja. Tetapi untuk masa yang masih jauh. About my future. And my descendants future. Baik masa depanku maupun masa depan keturunanku. Coba. Hebat sekali. Dan telah memperlihatkan kepadaku. Ini kalau orang tidak rohani, tidak bisa. Mau melihat apa. Sedar. Tapi Daud, dia mempunyai visi ilahi. Katakan, saya harus mempunyai visi ilahi. Sehingga saya bisa melihat Apa yang Tuhan siapkan bagi saya. Dan keluarga saya. Sedara, inilah Satu orang yang begitu rendah hati. Itu sebab kalau kita memperlihatkan Dan kita membandingkan If we compare with nowadays Situation, condition. Masing-masing Ingin makan yang lain. Ingin mengalahkan yang lain. Membalas dendam yang lain. Karena mereka tidak punya Tuhan. Karena mereka tidak mempunyai perjanjian Allah. Daud sampai kebingungan mau nerima. Bahkan dia masih melihat Tuhan kasih lihat visi. Dia melihat Ada pria-pria gagah yang muda-muda Berjejer, berjejer Di belakang mereka Kursi tahta, kursi tahta, kursi tahta Wajahnya penuh kemuliaan semua. Kagetnya Bahkan engkau menunjukkan kepadaku Untuk masa yang akan datang Yang masih jauh Semua katakan Saya berharap dari Tuhan Supaya masa depan anak keturunan saya Penuh kemuliaan Bukan hanya saya sendiri Dalam nama Yesus Amen Beri kemuliaan yang baik bagi dia Saudara Saya ingin supaya semua saudara Yakinkan dirimu Pakai mulut saudara Hati saudara Pikiran saudara All your conscience All your being and your existence To receive the word of God And to claim it To be yours And your descendants Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara Perhatikan Apa yang dituliskan disini Saudara Saya tuliskan dari terjemahan Alkitab Bahasa Inggris Itu mengagumkan Ya Sangat mengagumkan Coba tengok Pada kata-kata Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Ada kehilangan ayat Kehilangan kalimat Dalam bahasa Indonesia Kehilangan itu Saya tulis disini Is this Your usual way Of dealing with men O suffering Lord Coba Ini hilang nih Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia Padahal ini penting sekali Is this your usual way In dealing with men O suffering Lord Jadi ada satu Omision Satu kehilangan Terjemahan Padahal ini Penting sekali Apakah ini Caramu Dan kebiasaanmu Dan kebiasaanmu Tuhan Untuk mendiling Untuk bersepakat Untuk membuat Persetujuan Dengan manusia Yaitu Engkau memberi Dengan cara luar biasa Lebih dulu Penawaranmu Hebat Engkau kasih tunjuk Sederatan keturunanku Yang jadi raja semua Lalu engkau berkata Bagaimana Daud Engkau mau Diling sama aku Tuhan Ya pasti aku Diling sama kau Engkau begitu Hebat Engkau bukan Cuma memberkati Daud ini Hambamu Mantan Gembala Pekerjaan Paling hina Di Israel Dan engkau Menjadikan Hambamu yang begini Hina menjadi raja Dan engkau menawari Hamba Dalam satu Diling Tuhan Is this your usual Is this your usual way In dealing with man Apakah ini Cara kebiasaanmu Di dalam Cari Kesepakatan Dengan manusia Tuhan bilang Sambil tersenyum It is me Itulah aku Aku kasih Tawaran Aku kasih Tawaran yang banyak Dan hanya Manusia bodoh Yang menolak Tawaranku Membaca ini Saya terhenyak Dalam satu Kesadaran Bahwa kita ini Sangat Dikasih Kita dipilih Dan kita disuruh Bertempat tinggal Di pelataran Rumahnya Karena kita Mau Kita dikasih Janji Dan dia bikin Diling Dia bikin Persepakatan Sama kita Supaya Kamu gak bisa nolak deh Kamu pasti Diling sama aku Kata Tuhan Karena aku Kasih tawaran Luar biasa Warah kekasih Engkau mau mundur Dari Tuhan Engkau mau keras hati Dalam dosa Pasti saya orang Kelewatan Sekali Kalau saya Tidak bisa Hari demi hari Lebih dekat Hari lebih Hari lebih dekat Sama Tuhan Saya orang Malang Benar Gak tahu diri Gak punya Nurani Sedara Jadi Saudara Dan saya harus Ingat Mulai saat Katakan Saya harus Sadar Dan ingat Mulai saat Ini Bahwa Tuhan Mendiling Saya Dengan Luar biasa Amen Anggap tangan Ucapkan terima kasih Kepadanya Terima kasih Bapak Kami tidak akan Menyanyiakan Diling dari Engkau Sudah Pastilah Bahwa kami Akan Mau Dengan Engkau Hanya Di dalam Nama Tuhan Juru Selamat Dan Penebus Kami Dan kita Yang percaya Demikian Mengaminkan Amen Halud Halud Terima kasih Terima kasih telah menonton!